Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Jumat sore menutup secara resmi pergelaran turnamen pekan olahraga pelajar daerah POPDA Provinsi Jambi yang diikuti sebelas kontingen kabupaten kota. Dalam kesempatan itu, Wagup juga melakukan pengalungan medali dan memberikan ucapan selamat kepada para patriot olahraga Jambi yang keluar sebagai juara pada POPDA tahun ini. Berakhir sudah pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang diikuti sebanyak 739 atlet dari 11 kontingen kabupaten kota. Selama lebih kurang 5 hari dimulai dari tanggal 23 hingga 27 Mei 2022. Berakhirnya pergelaran turnamen tahunan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang digelar di lapangan dalam Gor Kota Baru Jambi Jumat sore. Secara langsung Abdullah Sani melakukan pengalungan medali dan memberikan piagam kepada para atlet yang keluar sebagai juara. Tiga besar yang diumumkan sebagai juara ialah kota Jambi keluar sebagai juara umum pada POPDA tahun ini dengan menorehkan medali yaitu 16 emas, 9 perak, dan 7 perunggu. Kemudian di peringkat kedua dirayu oleh Kabupaten Tebo dengan perolehan medali 5 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. Selanjutnya di posisi ketiga jatuh pada Kabupaten Bungo dengan torehan medali yakni 4 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Abdullah Sani dalam sambutannya berharap agar melalui event ini dapat menjadi ajang pengembangan serta peningkatan mutu sumber daya manusia dalam bidang olahraga sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya difasilitasi, dibina, dan dikembangkan. Sehingga dapat menjadi perwakilan di event nasional dan internasional mendatang. Turnamen yang diikuti oleh 739 pelajar berpisah dari 11 Kabupaten Kodas dari Jambi Alhamdulillah telah melaksanakan pertandingan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan semua aktivitas. Atas nama pemerintah, Jambi saya menyampaikan apasih setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksanaan profesional dan para asetik yang bahu-membahu dalam pelaksanaan pergelaran turnamen ini hingga berjalan lancar, sukses, aman, dan penuh prestasi. Sudah lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jambi yang telah memberikan dukungan kepada tim kebanggaan daerahnya dengan tetap penjaga, ketertiban, dan keamanan. Untuk korda tahun 2022 yang terkarenakan keamanan ketika sampai serabut ini, Kormi 2022, juara umumnya tetap korda. Kami korda mendali, emas, 16, garak, 9, dan 7. Bantara juara yang kedua adalah Kabupaten Kepul, dengan jumlah emas, 5, kemudian karang 4, kemudian karang 4, dan kemudian karang 4, kemudian karang 4, kemudian karang 5, kemudian karang 5, setelah jalan.